Halo sahabat Voli Kocak, gimana kabarnya di kesempatan kali ini? Seperti biasa, admin Voli Kocak membahas tentang voli di tanah air, ikuti videonya, jangan lupa subscribe. 14 pemain akan memperkuat tim nasional bola voli putra Indonesia pada AVC Challenge Cup 2023 di Taiwan. Farhan Halim dan Rifan Nurmulki berangkat, Yuda Mardiansyah turut dicoret. Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia, PPPVC, telah merilis daftar nama pemain tim nas voli putra pada AVC Challenge Cup 2023. AVC Challenge Cup 2023 sektor putra rencananya akan diselenggarakan pada 8 hingga 15 Juli di Taiwan. Untuk menghadapi ajang kualifikasi Challenge Cup 2023 itu, tim nas voli putra telah menggelar pemusatan latihan yang dimulai sejak 7 Juni 2023 lalu. Setelah ditempa selama hampir satu bulan, terpilih 14 nama pemain yang akan dikirim untuk memperkuat skuad merah putih. Pemain-pemain andalan voli putra tanah air dipastikan bergabung. Mayoritas anggota tim yang mencetak hat-trick emas pada SEA Games 2023 bakal meramaikan tim untuk AVC Challenge Cup. Sebut saja opositer Ivan Nurmulki, setter Dio Zulfikri, Mizar Zulfikar, outside hitter Farhan Halim, hingga mid-leg blocker Hendra Kurniawan akan turut berlaga. Namun, karena kuota setiap tim maksimal hanya 14 pemain, 4 pemain harus rela dicoret dan tidak diberangkatkan ke Taiwan. Salah satunya adalah sosok senior Yuda Mardiansyah. Pemain yang baru saja turut membawa Jakarta Bayangkara presisi menjadi runner-up kejuaraan antar klub Asia tersebut, tidak diboyong ke Taiwan. Sedangkan tiga pemain lainnya yang dicoret adalah Jason Enkilanta, Luffy Febrian dan Amin Kurnia Sandi Akbar. Empat pemain yang tidak berangkat ke Taiwan dipulangkan ke daerahnya masing-masing, ucap wakil Kabib Bin Pres PPPVC, Low Dream Asfaitella. Selain untuk persiapan AVC Challenge Cup 2023, pemusatan latihan kemarin juga ditujukan untuk dua turnamen akbar lainnya. Timnas Volley Putra juga akan tampil di Asian Men's Volleyball Champions 2023, 19 hingga 26 Agustus, di Iran dan Asian Games 2022, 23 September, 8 Oktober, di Cina. Sementara itu, peluang Timnas Volley Putra Indonesia untuk lolos ke kejuaraan dunia Volleyball Nations League VNL pada musim depan terbuka lebar. Pasalnya, Timnas Volley Putra Indonesia diprediksi mampu meraih kemenangan di ajang kejuaraan AVC Calenge Cup 2023 yang akan berlangsung di Taiwan. Bukan tanpa sebab, pada ajang kejuaraan tersebut Timnas Volley Putra Indonesia telah diperkuat beberapa pemain andalan mereka, seperti Rifan Nurul Mulki, Doni Haryono, Farhan Halim, serta Fahri Septian Putra Tama. Sebagai mana diketahui, saat ini Timnas Volley Putra Indonesia tengah melakukan persiapan untuk berjuang di AVC Calenge Cup 2023. Pergelaran kejuaraan tersebut nantinya akan berlangsung di Taiwan, mulai pada tanggal 8 hingga tanggal 25 Juli tahun 2023. Pada laga perdana, Timnas Volley Putra Indonesia akan melawan Timnas Sri Lanka, pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli tahun 2023. Dan dua hari berselang, Timnas Volley Putra Indonesia akan menghadapi Timnas Bahrain, pada hari Senin, tanggal 10 Juli tahun 2023. Terima kasih telah menonton!